Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadhil Abdullah, biasa dipanggil Fadhil dan saya diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana di acara festival kebahasaan ini. Nah, apa itu festival kebahasaan? Festival kebahasaan adalah acara tahunan SMK Prudent School yang ditujukan untuk siswa-siswi yang ingin melatih dirinya berkompetisi dalam perlombaan yang berhubungan dengan kebahasaan. Karena mengingat kita hidup di era sosialisasi, kita pasti butuh yang namanya skill atau kemampuan untuk berbahasa. Nah, SMK Prudent School menyediakan wadah itu untuk para siswa-siswi yang ingin melatih kemampuannya dalam bidang bahasa. Makanya diadakanlah festival kebahasaan ini. Kegiatan ini apa hanya untuk kalangan siswa SMK Prudent, apa untuk umum? Oh, kalau acara festival kebahasaan ini kita adakan untuk umum. Jadi dari internal Prudent pun bisa mengikuti dan dari eksternal sekolah lain pun bisa mengikuti. Semuanya bisa. Berapa sekolah yang mengikuti kegiatan ini yang sudah mendaftar ke acara ini? Yang sudah mendaftar Alhamdulillah sudah ada puluhan sekolah yang mendaftar di acara festival kebahasaan ini. Dan kami menargetkan acara ini bisa dihadiri oleh sekolah-sekolah di seantero Jabodetabek. Nah, jadi jangkauannya cukup luas. Berarti kegiatan ini sejabodetabek? Iya, betul. Bukan lagi atas nama Tangerang. Oh, bukan. Jadi yang dari Jokarta, dari mana, bisa. Harapan dari kegiatan ini, selaku panitia, itu harapannya apa? Harapan kami selaku panitia yang pertama adalah untuk melatih diri kami sendiri dalam berorganisasi. Karena kami pikir organisasi itu perlu loh. Karena di jenjam kuliah, bahkan nanti di pekerjaan dan kehidupan setelah-setelahnya itu, kita bakal butuh yang namanya skill untuk berkomunikasi, untuk memimpin dan juga mengatur orang lain bahkan diri sendiri gitu. Jadi kami pun memutuskan untuk berorganisasi dan membuat acara ini. Harapan yang lain adalah untuk juga membangun bangsa ini, bangsa yang aktif dalam sosialnya. Karena dilihat-lihat, sering perkembangannya zaman ya Pak ya, kita aktif dalam sosial media, namun dalam kehidupan nyatanya kita termasuk orang-orang yang berkomunikasi gitu. Mentalnya itu mental gadget jadinya. Nah, kami ingin membangun mental sosial bagi siswa-siswi yang berminat. Jadi tidak hanya di media sosial kita dapat berkomunikasi, kita dapat berkomunikasi secara langsung bertemu dengan orang dan tidak grogi. dan ya tidak buntu ini lah, buntu topik gitu. Ya, seperti itu. Itu harapan dari selaku Ketua Panitia, untuk acara kebahasaan yang diadakan di SMK UDEN. Ya, betul. Kegiatan ini terselenggara apa yang pertama, apa memang sudah beberapa kali dalam setiap tahun? Kalau acara festival kebahasaan ini adalah yang kali pertama. Yang kali pertama. Kali pertama karena sebelum-sebelumnya namanya bulan bahasa dan diadakan bulan Oktober. Kebetulan ketika bulan Oktober itu SMK Prudent School lagi digumpok-gumpoknya. Banyak banget acara bulan itu. Migu ini apa, migu ini apa. Wah, itu akhirnya kita mengadakan reschedule untuk memindahkannya jadi bulan November. Dan diganti namanya jadi festival kebahasaan untuk bulan bahasa itu sendiri. Kita sudah beberapa kali melaksanakannya. Dan yang terakhir itu tahun 2019. Karena tahun 2019 itu COVID merang. Selama dua tahun full. 2019, 2020, 2021, wah tiga tahun malah tuh. Itu kegiatan bulan bahasa diberhentikan sekolah online dan wah pokoknya banyak yang hilang dah dari budan school ini. Dan alhamdulillahnya setelah COVID sudah merda, kami memberanikan diri untuk mengadakan bulan bahasa atau festival kebahasaan ini lagi di tahun 2022. Ya, mantap ya. Sukses untuk SMK Pruden dalam mengusahakan kegiatan, baik yang sekarang mungkin ke depan ya. Karena saya yakin kegiatannya yang akan dicanangkan tidak hanya kegiatan ini saja mungkin ya. Masih ada banyak kegiatan yang lainnya yang sedang terprogram dan terencana ya. Dan yang sedang terlaksana adalah sekarang itu festival bahasa ya. Festival bahasa. Sukses selalu buat ketua pelaksana dan kejarannya. Serta para peserta, serta para pembina yang mengantarkan para siswanya yang agar mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi. Pagi.